Baru bentar lagi persiapan festanya ini memang sudah mulai berlangsung nih Zendi. Nah sebagian besar warga ini ya, liburan itu udah mulai nih dari sekarang. Dan juga sejumlah destinasi wisata pun banjir pengunjung. Seperti yang terjadi di wahana wisata edukasi Eko Green Park, Kota Batu Jawa Timur. Berlokasi di desa Oro-Oroombo, Kota Batu Jawa Timur, inilah wahana wisata unik dan lengkap Eko Green Park. Konsepnya hadirkan perpaduan alam, budaya, dan pendidikan. Objek pelesiran ini pun senantiasa menarik perhatian. Terlebih saat musim liburan dan akhir pekan seperti sekarang. Tingkat kunjungan melonjak hingga 10 kali lipat. Terhampar seluas 6 hektare, ada banyak wahana yang tersaji di sini. Tak perlu khawatir lelah karena e-bike alias sepeda elektrik siap mudahkan perjalanan jelajah di area taman. Edukasi yang menghibur di antaranya berupa replika aneka hewan dari barang bekas. Zona ini sejak awal langsung mencuri perhatian dan menjadi ciri tersendiri. Ada juga kubah berisi beragam jenis satwa. Mulai dari serangga seperti belalang dan kupu-kupu, sampai para penghuni samudera. Namun bukan sosok sebenarnya, melainkan hewan yang sudah diawetkan. Ada juga keluarga besar unggas. Mulai dari warga Savana Afrika, sampai si jangkung burung unta yang menjulang setinggi 2 meter. Zona interaktif di antaranya berupa bermain musik dengan air, ruang simulasi gempa, dan masih banyak lagi. Totalnya dalam taman terdapat 35 wahana edukasi. Menjadi alternatif relaksasi berbonus aneka pengetahuan, kawasan wisata ini pun torehkan kenangan tersendiri bagi para pengunjung. Sudah lihat dunia burung, terus beli burung gitu loh, sama water, 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 water. Kesannya ya di sini bagus, kita juga bisa rekreasi sama sambil belajar gitu. Soalnya di sini juga ada edukasi-edukasi yang biasanya kita nggak tahu, tapi di sini kita tahu. Kian manjakan pencintanya, taman bermain sajikan fasilitas tambahan saat liburan Pekan Natal dan Tahun Baru ini. Hadir arena water outbound atau olahraga luar ruang khusus anak, kelas body painting atau seni lukis tubuh, dan atraksi tari tradisional. Tujuannya agar pengunjung dapat nikmati sensasi berbeda setiap kali datang ke sini. Liburan kali ini kita tidak menaikkan harga, liburan kali ini kita untuk harganya adalah harga weekend, hanya saja fasilitas kita bertambah, yaitu kita banyak event. Jadi pengunjung di sini kita manjakan dengan banyaknya event. Pelayanannya dobel, namun tiket tetap sama, 60 ribu rupiah per orang. Taman bermain cinta bumi ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi. Tutu Sujarto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!